Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Manuel jadi gak terasa ya ini udah minggu kedua dan sesuai janji kita akan review Mike Mamen KM D2 jadi video ini kita disupport oleh PT. Visi Moda Andalan teman-teman untuk memberikan giveaway jadi teman-teman nanti nonton video ini sampai akhir karena akan ada giveaway untuk Mike ini ya teman-teman persyaratannya apa nonton sampai akhir ya jadi Mike KM D2 ini adalah Mike Lavalier yang teman-teman bisa gunakan di smartphone maupun di DSLR kira-kira seperti ini dan daripada kita banyak basa-basi aja kita langsung aja masuk ke review produk Mike Mamen KM D2 ini jadi ini teman-teman adalah penampakan dari kotak Mike Mamen KM D2 ya kira-kira seperti ini kotaknya tanpa banyak basa-basi mari kita langsung aja buka ya teman-teman isinya standar ya maksudnya isinya ya buku panduan kartu garansi resmi jadi manu kamera jual mic Mamen yang resmi kartu garansi resmi udah pasti garansi 1 tahun dan ini pouch Mamen beserta micnya jadi mic Mamen KM D2 kira-kira seperti ini teman-teman ada lagi nggak ya nah ada ini jack mungkin bila ingin dihubungkan ke sound system nah bisa pakai jack ini nah oke jadi kira-kira penampakan micnya seperti ini ya teman-teman jadi sebenarnya sih standar mic-mic lain juga bentuknya ya seperti ini ini aja gitu loh nggak ada yang baru untuk mic cuma mungkin yang membedakan disini adalah kabelnya jadi kalau teman-teman lihat kabel yang ini itu panjangnya 8 meter ya teman-teman jadi ini panjang banget panjangnya 8 meter untuk mic Mamen KM D2 disini nih teman-teman untuk micnya sendiri ini menggunakan baterai lithium atau baterai charger ya disini teman-teman bisa cas micnya untuk sekali pengecasan ini kira-kira dapat dipakai sekitar 2 harian ya teman-teman jadi 2 hari posisi on aman nah ini kira-kira seperti ini dan dapat digunakan untuk kamera dan smartphone tinggal teman-teman ganti aja mau kamera tinggal diletakkan pada posisi kamera dan phone ya untuk smartphone dan disini ada 3 mode kalau teman-teman lihat disini ada mode off nah selanjutnya adalah mode yang tengah ini ya teman-teman mode yang tengah ini adalah mode standar jadi dia ngerekam kualitas suaranya maksudnya nggak dirubah jadi bener-bener ya seperti itu jadi ini mode standar nah yang unik nih dari mic Mamen KM D2 dia ada satu mode lagi nih teman-teman untuk mode audionya yaitu mode cut low frequency nah ini yang logonya ini yang ini ya teman-teman nah mode low frequency ini dia saat diaktifkan mic ini akan memotong sumber suara yang berfrekuensi rendah jadi semua suara yang memiliki frekuensi yang rendah akan langsung dihilangkan nah ini adalah kelebihan dari mic Mamen KM D2 ini jadi dia ada 2 mode mode yang biasa kemudian mode yang untuk nge-cut low frequency nah low frequency ini akan berdampak seperti suara angin akan sedikit menghilang lah seperti itu jadi ini adalah spesialnya dari mic Mamen KM D2 ini teman-teman nah untuk lebih lanjutnya mari kita simak bagaimana kualitas mic ini saat kita gunakan oke teman-teman jadi ini adalah hasil suara dari Mamen KM D2 ya masuk ya suaranya nah bagaimana nih menurut teman-teman hasil suara dari mic Mamen KM D2 ini yang dihasilkan di posisi indoor menggunakan HP Oppo F9 dan aplikasi open camera jadi ini kualitas suaranya teman-teman dengarkan dan teman-teman bisa nilai juga bagaimana nih kualitas suara dari Mamen KM D2 dan perlu diingat ini mode yang biasa ya teman-teman jadi KM D2 ini ada 2 mode mode yang biasa dan mode cut off yang untuk mengurangi frekuensi rendah jadi ini mode yang biasa teman-teman dengarkan dulu bagaimana nanti kita switch ke mode yang satunya kita kembali lagi ke mic Mamen KM D2 ya teman-teman ya masuk ya suaranya jadi ini sekarang kita gunakan mode yang cut low frequency jadi dia teorinya akan memotong frekuensi yang rendah jadi suara-suara berfrekuensi rendah tidak akan masuk ke mic ini tapi teman-teman coba aja dengarkan apakah ada perbedaan dari yang sebelumnya jadi coba teman-teman perhatikan dalam posisi indoor ini bagaimana hasil suara yang dihasilkan oleh Mamen KM D2 ini jadi teman-teman ini sekarang kita gunakan mic Mamen KM D2 di posisi outdoor jadi teman-teman juga bisa dengarkan bagaimana sih bila mic ini kita gunakan pada kondisi outdoor nah kira-kira dengan suara yang bising seperti ini apakah suara saya masih terdengar jelas ini saya ngomong biasa aja sih ya nggak teriak-teriak juga jadi teman-teman dengarkan aja untuk penilaian suaranya saya kembalikan ke teman-teman bagaimana nih hasil suaranya nih oke teman-teman jadi ini sekarang masih menggunakan mic Mamen KM D2 ya teman-teman tapi bedanya kita menggunakan mode untuk nge-cut low frequency-nya jadi teman-teman apakah mendengarkan perbedaan nih dari yang mode yang biasa di kondisi yang ramai seperti ini sih jadi teman-teman coba aja dengarkan bagaimana suaranya apakah lebih jernih apakah sama aja nah penilaiannya saya kembalikan ke teman-teman bagaimanakah mic Mamen KM D2 ini untuk dikondisikan di ruangan atau kondisi yang seperti ini jadi penilaiannya saya kembalikan ke teman-teman nih untuk mode cut low frequency-nya nah bagaimana nih review dari mic KM D2 ini teman-teman gimana menurut teman-teman dari suaranya dari barangnya bagaimana nih menurut teman-teman nah yang ingin mendapatkan mic Mamen ini ya teman-teman teman-teman bisa langsung aja cek link di deskripsi video di bawah atau nomor whatsapp di bawah ya teman-teman bisa dicek juga untuk harganya di link di deskripsi di bawah ya teman-teman nah bagi teman-teman nih yang memang mungkin butuh banget dan gak punya dana kita akan adakan giveaway untuk Mamen KM D2 ini teman-teman nah caranya bagaimana nih untuk ikutan giveaway pertama teman-teman harus subscribe ke channel ini Manuel Budi Jono pertama mengapa teman-teman harus subscribe karena setiap minggu kita akan melakukan giveaway untuk Mike Mamen jadi teman-teman pastikan subscribe biar gak ketinggalan informasi mengenai giveaway Mike Mamen nah selanjutnya langkah kedua nah teman-teman bisa screenshot video ini dan posting di IG dengan melakukan 7 tag yang pertama yaitu ke Manuel Budi Jono yang kedua ke Mano Camera dan 5 sisanya itu ke teman-teman kalian jadi tag buat ikutan giveaway kali ini nah selanjutnya letakkan pada kolom deskripsinya atau captionnya yaitu mengapa teman-teman butuh Mike Mamen KM D2 ini jadi akan saya pilih komen yang paling oke untuk diberikan Mike Mamen KM D2 ini jadi seperti itu sih teman-teman untuk review kali ini kita bertemu lagi ya nanti di minggu depan untuk review Mike Mamen selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya dan tentunya salam motret selamat menikmati 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 selamat menikmati